Hai guys, gue udah bilang di video sebelumnya kalau batu ginjal itu adalah karma dan that's real guys dan gue mau bilang disini bahwa batu ginjal itu adalah karma dari apa yang gue konsumsi sendiri kembali ke bahasan awal saya saya adalah penderita batu ginjal dan saya bilang batu ginjal itu adalah karma karena apa yang kita makan itu membentuk sesuatu di dalam tubuh kita seperti lemak terbentuk dari makanan yang terlalu banyak yang kita konsumsi jadi ini menurut opini saya sendiri, batu ginjal itu adalah karma dan bagaimana cara melepaskan karma itu pelan-pelan jadi jika anda adalah penderita batu ginjal yang termasuk saya sendiri juga adalah penderita batu ginjal jadi mulai sekarang berpikir untuk bagaimana mengurangi hal-hal yang dapat membentuk batu ginjal itu sendiri jadi kayak daging-dagingan ada beberapa yang bilang adalah susu, dairy product juga membentuk dan sat besi yang tinggi seperti bayam tapi ini kategori yang semua makanan mengandung sesuatu sih ya tapi kalau itu pun berlebihan saya pikir segala macam sesuatu yang berlebihan juga itu tidak baik dan saya suka tahu dan tempeh dan walaupun itu membentuk batu ginjal karena tahu tempeh itu adalah dari awalnya dari kacang kedelai kacang-kacangan juga dapat membentuk batu ginjal tapi yang pernah saya dengar dari orang-orang jadi pada saat kita duduk mengantri di antrean BPJS antrean di rumah sakit jadi kadang-kadang kita mengobrol dengan beberapa pasien jadi kadang ada percakapan lah ada yang bilang bahwa batu ginjal yang terbentuk dari daging-dagingan itu lebih solid dan sulit dipecahkan dengan URS daripada dengan ESWL bahkan URS daripada batu yang terbentuk dari nabati seperti tahu, tempeh, kacang-kacangan dan yang lain-lainnya jadi dia lebih rapuh untuk dipecahkan itu entah itu ada penjelasan medisnya atau enggak saya kurang paham sih tapi menurut saya masuk di akal jadi itu yang membuat saya mengapa saya memutuskan untuk vegan beberapa tahun terakhir jadi setelah 2017 saya operasi ginjal satu bulan kemudian pengangkatan di GSTN di GSTN itu adalah selang yang dipasangkan setelah kita operasi batu ginjal dan setelah itu 2018 kembali dilakukan oleh dokter operasi di GSTN dan sebulan kemudian kembali dilakukan pengangkatan di GSTN selepas itu saya memutuskan untuk oke, daging-dagingan enggak bakalan ada lagi yang gue konsumsi tapi kembali lagi bahwa saya ini adalah terapis jadi saya membutuhkan energi yang banyak saya membutuhkan untuk makan daging kembali dan itu hanya ikan laut saja dan kita butuh protein sebenarnya dan asupan energi protein saya penuhi dari ginjal eh, dari tahu tempe ginjal lagi tahu tempe dan ikan laut dan sayur-sayuran untuk daging karena saya non muslim jadi saya makan dulunya saya makan babi guling dan itu tidak lagi saya makan sapi saya makan sate sapi saya makan gulis saya makan rawon sapi dan ayam tidak juga sih ya dan ada beberapa ada satu atau dua yang komen di beberapa video saya jadi ayam enggak makan lagi guys saya pikir ayam itu dia disuntik oleh hormon jadi 4 minggu dia udah bisa dipanen jadi ayam itu menetas setelah berapa lama dia dikasih makan nutrisi makanan-makanan yang membuat dia cepat besar jadi menurut saya ini menurut opini saya saja sih ya tapi kalau teman-teman buat yang bodybuilder kan pasti harus memenuhi kebutuhan protein dengan dada ayam tapi saya memutuskan untuk tidak lagi makan ayam karena ya itu adalah opini saya dan hanya ikan laut saja dan kembali ke topik bahwa hukum karma ini saya dapatkan karena apa yang saya lakukan ya memang karena sering saya mengkonsumsi daging-dagingan dan batu ginjal terbentuk itu itu opini saya jadi buat teman-teman yang punya hal yang sama dengan saya jadi batu ginjal paling tidak bisa kurangin daging-dagingan kurangin atau stop sama sekali soal soda minuman bersoda coca cola sprite fantasia tidak menjelekkan brand tersebut tapi jika jika kalian ingin meminumnya lebih baik dengan porsi yang sedikit saja untuk memenuhi kebutuhan gula sehari-hari jika kalian jika kalian punya opini lain mungkin bisa koreksi pernyataan saya ini di kolom komentar dan saya bakalan berterima kasih sekali buat kalian yang udah komen dan subscribe juga dan bisa dukung channel saya ini dan ya saya bakalan rutin bikin video untuk benar-benar bisa untuk support teman-teman semua juga yang punya masalah batu ginjal yang sama dan punya masalah kesehatan lain bisa bisa share juga di kolom komentar oke that's it jika ada inspirasi untuk ke depannya saya bakalan bikin lagi video tentang ginjalan ya see you guys selamat menikmati